Bosan sama minum makanan yang itu-itu aja? Atau kangen masakan kampung halaman? Kita kasih yang spesial deh, Femmes! Episode Ragam Indonesia hari ini, kalian bisa request makanan yang disukai. Tapi, kita nikmati hidangan dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dulu ya! Halo, Ragam Indonesia Trans 7! Aku Dinda dari Solo. Aku lagi pengen banget nih, makanan berkuah dari Ngawi. Nah, teman-teman dari tim kru Ragam Indonesia mungkin bisa dong dibikinin makanan itu yaitu sate godok dan juga sotobabat. Kayaknya enak banget ya, aku bayangin aja udah ngiler banget. Tolong dibuatin ya! Makasih! Dadah! Wah, makanan berkuah emang segar dan bisa menghangatkan tubuh ya! Apalagi disantak buat kalian yang lagi pilat. Bisa meningkatkan imunitas tubuh tuh! Oke deh, kita kasih sotobabat Mbah Sadirun saja ya! Penjualnya ada di Jalan Dr. Wahidin, Ngawi, Jawa Timur. Kedai ini bisa dibilang legendaris lho karena sudah dibuka sejak tahun 1972. Kalian bisa membelinya dari jam 3 sampai jam 5 sore, Femmes. Kebayang gak tuh? Dua jam saja sotobabat disini sudah ludes terjual. Padahal jumlahnya bisa mencapai 300 porsi yang ludes terjual lho. Uniknya, kedai soto ini masih memakai gerobak. Untuk isiannya, sotonya juga bervariasi. Ada toge, daun bawang, babat, dan bawang goreng. Lalu siram dengan kuah soto yang gurih, kental, dan kaya rempah. Untuk bisa menikmati semangkok sotobabat ini, kalian cukup merogoh kocek 13.000 rupiah. Di balik rasanya yang enak, babat ternyata kaya vitamin dan mineral. Sehingga baik untuk menjaga stamina. Babat dikenal sebagai kuliner pemicu kolesterol, Femmes. Padahal nyatanya, babat kaya kandungan probiotik dan gelatin. Jadi, baik juga tuh untuk kesehatan pencenaan. Selain itu, babat juga kaya kandungan kalsium yang baik untuk kesehatan tulang lho. Tekstur babat yang lembut dan kuah soto yang gurih dijamin bikin mata melek. Apalagi disantap ketika masih panas. Mantul!